Ada suatu ormas, sejak berdiri dia memiliki SKT. Setelah 20 tahun lebih, suatu ketika SKT-nya ingin diperpanjang. Pada saat ingin diperpanjang, ternyata ada regulasi peraturan-peraturan baru soal keormasan. Maka perpanjangan SKT itu diminta tiga syarat. Begitu sudah selesai, semua syarat dipenuhi, dibawa ke mendagri, tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan. Padahal syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli, terus terang saya bingung. Melihat ada kejadian ormas seperti itu, saya bingung. Saya tadi juga melihat saudara ahli ada mengatakan ada beberapa penerapan hukum yang saudara ahli juga bingung. Nah, saya ingin bagaimana supaya tidak dingin bisa memahami kejadian ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Di Republik ini yang mulia ada organisasi terlarang yang sampai saat ini masih dilarang yaitu Partai Komunis Indonesia dan itu tidak tanggung-tanggung pelaranan melalui TAP MPR. Produk regulasi yang tertinggi. Kenapa? Karena disadari ini adalah soal pembatasan hak azazi manusia. Itu partai politik yang banyak mengikutnya. Tapi karena dalam sejarah membuat penggantakan cacat, maka tidak dilarang dalam politik yang tinggi yaitu Partai Komunis Indonesia. Memang alasan seperti itu yang masuk akal. Karena memang ada alasan metri ilmu. Tapi yang ahli baca soal ini ada yang mengatakan biar bubar dengan sendirinya karena SKT-nya tidak diperpanjang, lalu begitu saja menjadi organisasi yang terlarang. Terima kasih telah menonton!